Dhuqiral unuk ibaratun anil luzum kaluzumil qalaid lil unuk Di dalam ayat ini disebut unuk Unuk itu artinya punduk-pundak Karena itu merupakan ungkapan dari melilit atau melingkar atau menetap Seperti melilitnya, melingkarnya, kalung di leher Berkata Ibrahim bin Adham Kullu adamiin fi unukihi qiladah Yuktabu fiha nuskatu amali Fa'idha mata tuwiat Wa'idha bu'itha nusyirat Wa'kila lahu iqra' kitabak Kafabinafsikal yawma alaika hasiba Kata Ibrahim bin Adham Seluruh manusia Di dalam lehernya itu Akan ada kalung Yang di kalung tersebut tercatat Catatan seluruh amalnya Apabila orang itu mati Maka dilipatlah catatan tersebut Dan ketika dia nanti dibangkitkan di akhirat Akan dibuka lagi Lalu akan dikatakan kepada dia Baca kitab catatanmu ini Buku catatanmu ini Cukuplah kamu di hari ini Menjadi penghisap atas dirimu sendiri Jadi selama hidup itu Ada buku catatan yang di kalungkan di kita Tapi bersifat gaib yang kita tidak melihat Dan tidak merasakannya Apapun yang kita lakukan Yang kita ucapkan dicatat Oleh malaikat pencatat Di buku catatan yang di kalungkan tersebut Ingat Selalu ada dua malaikat Yang mendampingi dia Seumur hidup Di kanan dan di kiri Tak ada satu kata pun Yang terucap Yang keluar dari mulut Kecuali di sampingnya Ada rakib dan atib Bila orang itu mati Maka bukunya itu ditutup Sudah dan tersimpan Terfailkan Secara aman Dan apabila Nanti Dibangkitkan lagi pada hari kiamat Catatan itu dibuka Dan diberikan kepada Masing-masing orang Sambil dikatakan Ini baca buku catatan amalmu Cukuplah Kamu menjadi penghisap Atas dirimu sendiri pada hari ini Dengan melihat catatan amal kita Masing-masing Kita ini Bisa menghisap diri Apakah Kita akan Selaka Atau akan selamat Apakah kita ini akan bahagia Atau akan sengsara Karena selamat Catatan amal kita Tertera ada di sana Ini yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 13 Dan ayat yang ke-14 Berkata Ibn Abbas Radiyallahu anhu Kata beliau Ta'iruhu Yaini amaluhu Wa nukhiju lahu Yawmal qiyamati kitaban Yalqahu man syura Iqra kitabaka Kata Ibn Abbas Yang dimaksud Ta'iruhu Ta'ir itu Nasib Sebagaimana Dalam Al-Isra ayat 13 Kullu insanin Al-Zamna Al-Zamnahu Ta'irahu Fi'unuqihi Semua manusia itu Kami Gantungkan Ta'irahu Nasibnya Maksudnya Amalnya Ta'irahu Di sini Maksudnya adalah Amalnya Fi'unuqihi Digantungkan Di lehernya Maka Allah berfirman Wa nukhiju lahu Yawmal qiyamati kitaban Kami Akan keluarkan Bagi masing-masing orang Pada hari kiamat Kitaban Satu Buku Catatan Yalqahu man syura Yang Dia akan Dapati Dalam Keadaan Terbuka Lalu Dikatakan Ikra Kitabaka Kafabinafsikal Yawma Alaika Hasiba Baca nih Buku Catatan Amal Kamu ini Cukup Kamu Bisa Menghitung Bisa Menghisap Diri kamu Sendiri Pada hari ini Kalau kita Umpah dulu Pernah sekolah Di SD Di SMP Pas akhir tahun Dibagi Rapot Dengan Melihat Rapot Itu saja Kita sudah Mengetahui Apakah Kita ini Naik kelas Atau Tidak Apakah Kita Ranking Kecil Atau Ranking Besar Apakah Nilai Kita Baik Atau Buruk Semua Itu Cermin Dari Prestasi Kita Keseriusan Belajar Kita Sehari-hari Sebelum Saat Tersebut Jadi Orang itu Dikatakan Pintar Dikatakan Bodoh Dikatakan Pertengahan Hanya dengan Melihat Isi rapot Tersebut Itu Itu di Dunia Itu Gambaran Di Dunia Di Akhirat Jauh Lebih Dahsyat Berkata Al-Hasan Yaqraul Insanu Kitabahu Ummiyyan Kana Aw Ghaira Ummi Manusia Bisa Membaca Kitab Catatan Amalnya Tersebut Baik Dia Ini Waktu Di Dunianya Buta Huruf Ataupun Melek Huruf Yang Bisa Baca Otomatis Bisa Baca Yang Buta Huruf Ketika Di Dunia Maka Di Akhirat Itu Bisa Membaca Dalam Bahasa Apa Bahasa Arab Kita Disini Tidak Bisa Membaca Kitab Gundul Bahasa Arab Di Dunia Ini Bisa Nama Otomatis Bisa Tapi Jangan Salah Kesimpulan Kalau Begitu Tidak Perlu Belajarlah Sekarang Nanti Di Akhirat Juga Bisa Bukan Begitu Di Akhirat Di Surga Di Neraka Di Alam Kubur Di Alam Mahsyar Dialog Semua Dengan Bahasa Arab Kita Bisa Sendiri Otomatis Tapi Kita Di Dunia Belajar Bahasa Arab Bukan Untuk Kepentingan Di Akhirat Tapi Untuk Kepentingan Di Dunia Dengan Bisa Bahasa Arab Kita Bisa Faham Agama Secara Benar Untuk Difahami Diakini Diamalkan Dan Diajarkan Untuk Di Dunia Nah Nanti Hasilnya Terasa Di Akhirat Berkata Abu Suwar Al-Adawi Dia Membaca Ayat Ini Wa Kulla Insan Al-Zamnahu Ta'irahu Fi Unuqih Setiap Manusia Itu Kami Gantungkan Catatan Amalnya Di Lehernya Berkata Abu Suwar Al-Adawi Huma Nasaratan Watiyah Amma Ma Hayyayta Yabna Adam Fasahifatuka Al-Mansura Fa Amli Fihah Masyikta Fa Iza Mitta Tubiyat Hatta Iza Bu'itha Nushirat Iqra Kitabaka Kafab Nafsika Al-Yawma Alayka Hasiba Fa Iza Waqaf Al-Nas Ala Amalihi Min Al-Suhuf Al-Lati Yutunaha Ba'd Al-Ba'ath Hu Sabu Biha Kala Allah Ta'ala Fa Amma Man Utia Kitabahu Bi Yaminih Fasauf Yuhasab Hisab Yashira Fadalla Ala Anna Al-Muhasabah Takunu Inda Itsyani Al-Kutub Lianna Nasa Iza Bu'ithu La Yakunu Dhakirina Li Amalihim Kala Allah Ta'ala Yawma Yab'athuhum Allahu Jami'an Faiyunabbiuhum Bima'amilu Ahsahullahu Wa Nasuh Ketika Menafsirkan Bahwa setiap Manusia Kami gantungkan Catatan Amalnya Di lehernya Kata Abu Suwar Al-Adawi Itu ada Dua Ada Dua Apa namanya Dua kali Dibuka Yang tadinya Tertutup Ada pun Selama Engkau Masih hidup Wahai Bani Adam Maka Buku catatannya Itu Terbuka Buku catatannya Dibuka Karena terus Ditulis Maka Silahkan Kamu Beramal Sekehendak Kamu Berucap Sehendak Sekehendak Kamu Bertindak Sekehendak Kamu Semua Yang kamu Lakukan Tindakan Yang kamu Perbuat Ucapan Yang kamu Katakan Nanti akan Tertulis Di sana Ketika Engkau Mati Maka Itu Ditutup Catatan Itu Tidak Lagi Terbuka Maka Apabila Engkau Kelak Di hari Kiamat Dibangkitkan Kembali Buku Itu Dibuka Lagi Jadi Ada Dua Kali Dibuka Ketika Di Dunia Dibuka Ketika Mati Ditutup Nanti Di Akhirat Dibuka Lagi Lalu Dikatakan Baca Kitab Catatan Amal Cukup Di hari ini Kamu akan Menjadi Penghisap Untuk Dirimu Sendiri Maka Ketika Manusia Berdiri Di atas Amal-amal Mereka Yang tercatat Di dalam Suhuf Yang sudah Dibagikan Setelah Mereka Dibangkitkan Maka Mereka Pun Dihisab Sebagaimana Firman Allah Azza Wajal Surah Al-Insiqqaq Ayat Yang Kedelapan Fa Amma Man Utia Kitabahu Bi Amini Fa Sauf Yuhasab Hisab Yasira Maka Ada Pun Orang Yang Diberikan Kitab Catatan Amal Dari Sebelah Kanan Diterima Dengan Kanan Dengan Tangan Kanan Fasauf Yuhasab Hisab Yasira Maka Dia Akan Dihisab Dengan Hisab Yang Mudah Jadi Dibagikan Dulu Catatan Amalnya Diterima Lalu Dihisab Karena Hisab Itu Nanti Berdasarkan Amal Yang Tercatat Di Buku Itu Maka Hal Ini Menjadi Dalil Bahwa Dihisab Dilakukan Setelah Diberikan Kitab Catatan Amal Karena Sesungguhnya Manusia Apabila Mereka Dibangkitkan Mereka Ketika Dibangkitkan Lupa Tidak Ingat Lagi Tadap Amal Amal Yang Mereka Lakukan Atau Jangankan Di Akhiratnya Kita Sekarang Masih Hidup Ingatan Masih Segar Masih Fresh Tapi Apa Yang Kita Lakukan Minggu Lalu Harus Nginget Nginget Dulu Hari Sekarang Hari Kamis Hari Kamis Yang Lalu Sepekan Yang Lalu Kita Melakukan Apa Saja Harus Mengingat Dulu Dua Pekan Yang Lalu Kita Lupa Tiga Pekan Sebulan Setahun Oh Sudah Lupa Nggak Inget Nggak Inget Lagi Beberapa Tahun Yang Lalu Apa Yang Kita Lakukan Sudah Sudah Lupa Sudah Nggak Ingat Maka Diingatkan Dengan Citatan Amal Ini Lalu Allah Beritahukan Tentang Apa Saja Yang Telah Kita Lakukan Allah Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah Ayat Yang Keenam Yawma Yab'athuhum Allahu Jami'an Fayunab'yuhum Bima'amilu Ahsahu Allahu Anasuh Kata Allah Pada Hari Itu Pada Hari Kiamat Nanti Allah Membangkitkan Mereka Semua Semua Manusia Dibangkitkan Lagi Dihidupkan Lagi Fayunab'yuhum Bima'amilu Lalu Allah Beritahukan Kepada Mereka Semua Amal Yang Pernah Mereka Lakukan Ahsahullah Allah Catat Ini Amal Wanasuh Tapi Mereka Sudah Melupakannya Kita Lupa Kita Nggak Ingat Lagi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Ketika Di Dunia Karena Ingatan Kita Itu Lemah Terbatas Kena Dengan Satu Penyakit Yang Istilahnya Hese Apal Gancang Pohok Susah Hafal Tapi Cepat Lupa Susah Ingat Tapi Cepat Lupanya Kan Gitu Ya Nah Diingatkan Dengan Buku Catatan Tersebut Sudah Sudah Kita Terangkan Di Beberapa Pembahasan Yang Lalu Tentang Bagaimana Cara Allah Menghisab Hamba Hambanya Ketika Membahas Nama Nama Di Antara Nama Kiamat Salah Satu Nama Hari Kiamat Yaumul Hisab Hari Al-Hisab Karena Adanya Hisab Di Hari Kiamat Nanti Satu Nama Kiamat Minimal Menggambarkan Satu Keadaan Ada Hisab Maka Disebut Yaumul Hisab Apabila Mereka Itu Dibangkitkan Dari Kubur-kubur Mereka Ketempat Mereka Berdiri Mereka Berdiri Selama Yang Allah Kehendaki Dalam Keadaan Telanjang Dalam Keadaan Tidak Memakai Seutas Benang Sekalipun Yang Menutupi Tubuhnya Dalam Keadaan Tidak Bersendal Bersepatu Berkaus Kaki Dalam Keadaan Tidak Berhitan Walaupun Ketika Di Dunia Sudah Berhitan Lalu Datanglah Waktu Untuk Dihisab Sebagaimana Yang Allah Kehendaki Ketika Allah Ingin Menghisab Mereka Lalu Diperintahkanlah Untuk Dibagikan Kitab-kitab Yang Pernah Seluruh Amalnya Dicatat Oleh Malaikat-malaikat Pencatat Lalu Diberikan Di antara Mereka Ada yang Menerima Dengan Tangan Kanan Mereka Orang-orang Yang Akan Bahagia Di antara Mereka Ada juga Yang Akan Menerima Dengan Tangan Kiri Tapi Dari Balik Punggung Mereka Jadi Dengan Tangan Kiri Tapi Dari Belakang Begini Tidak Berani Apa Tidak Diberikan Dari Depan Dari Belakang Dengan Tangan Kiri Mereka Orang-orang Yang Akan Binasa Maka Ketika itu Semua Manusia Itu Membaca Seluruh Isi Kitabnya Kitab Catatan Amalnya Tersebut Oleh Karena itu Coba Bayangkan Ibu-ibu Sekalian Ketika Kitab Catatan Ini Dibagi Disebut Ida Tata Yaratil Kutub Ketika Kitab Ini Bertebaran Berterbangan Tapi Kitab Catatan Amal Ini Nanti Akan Sampai Ke Masing Masing Orang Yang Tidak Akan Salah Tidak Akan Tidak Tertukar Bayangkan Ketika Kitab Catatan Amal Beterbangan Menuju Orang Masing Masing Terus Ditegakkan Mizan Atau Timbangan Setiap Kita Akan Dipanggil Namanya Dihadapan Seluruh Makhluk Beserta Nama Ayah Kita Masing Masing Kalau Orangnya Namanya Ujang Ayahnya Namanya Nsep Hei Ujang Bin Nsep Gitu Kalau Di antara Ibu-ibu Ada yang Namanya Nyai Kemudian Bapaknya Namanya Ujang Maka Dipanggil Wahai Nyai Binti Ujang Dan Seterusnya Mereka Kemudian Di apa Digiring Menuju Allah Azawajalla Para Malaikat Ditugaskan Untuk Mengambilmu Memegang Dirimu Kemudian Didekatkan Kepada Allah Azawajalla Orang Tidak Akan Tertukar Sekalipun Namanya Sama Dengan Nama Orang Lain Nama Ayah Nya Sama Dengan Nama Ayah Orang Lain Tapi Tidak 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 Akan Keliru Tidak Akan Salah Ketika Namamu Disebut Engkau Akan Tau Bahwa Yang Dimaksud Adalah Dirimu Sekalipun Banyak Nama Yang Sama Bahkan Juga Sama Nama Ayahnya Tapi Tidak Akan Keliru Dan Tidak Akan Tertukar Ketika Namamu Disebut Dan Engkau Yang Dimaksud Apa Yang Terjadi Saat Itu Hatimu Bergetar Dan Berguncang Karena Itulah Yang Dimaksud Engkau Dirimu Yang Dimaksud Gemetarlah Seluruh Tubuhmu Goncanglah Seluruh Anggota Badanmu Berubahlah Warna Warna Dari Wajahmu Hatimu Terbang Seolah Olah Tidak Memiliki Perasaan Karena Tegang Dan Takutnya Engkau Melangkahi Sof-sof Barisan Manusia Yang Ada Di Depanmu Untuk Menghampiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Kamu Berdiri Di Hadapannya Dan Seluruh Makhluk Saat Itu Menunjukkan Pandangannya Kepada Dirimu Coba Bagaimana Perasaanmu Ketika Itu Kalau Itu Teralami Di Dunia Ketika Di hadapan Banyak Orang Nama Kita Dipanggil Untuk Maju Kedepan Untuk Dihisab Lutut Gemeter Melangkah Serasa Napak Serasa Tidak Hatinya Jantungnya Berdegup Kencang Wajahnya Pucat Badannya Gemetar Mata Pun Mengekspresikan Ketegangan Ketakutan Yang Luar Biasa Bayangkan Ketika Diri Kita Itu Berdiri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di tangan Kita Itu Ada Buku Catatan Yang Memberitahukan Seluruh Amal Kita Tak Ada Satu Amal Pun Yang Terlewat Dari Catatan La Yuga Dirukawiratan Wala Sohiratan Illa Soha Tidak Ada Yang Terlewat Baik Yang Kecil Ataupun Yang Besar Kecuali Tertuliskan Di Sana Bahkan Seluruh Yang Tersembunyi Di Dalam Dada Seluruh Rahasia Yang Dipendam Di Dalam Hati Seluruhnya Saat Itu Dibongkar Dan Engkau Akan Membaca Apa Yang Ada Di Dalam Catatan Itu Dengan Lidah Yang Gagap Yang Keluh Dan Hati Yang Sangat Tegang Sementara Kengerian Meliputi Dirimu Di Hadapan Seluruh Makhluk Dan Ketika Itu Engkau Sedang Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa Banyaknya Seluruh Amal-amal Yang Dahulu Kamu Lakukan Terus Kamu Sudah Melupakannya Saat Itu Kamu Kemudian Diingatkan Ingat Kembali Karena Membaca Buku Catatan Tersebut Betapa Banyaknya Keburukan Keburukan Yang Engkau Sembunyikan Yang Engkau Lakukan Secara Rahasia Tak ada Orang Yang Melihat Mendengar Dan Menyaksikan Saat Itu Ditampakkan Dan Diperlihatkan Betapa Banyaknya Amal Yang Kamu Lakukan Yang Kamu Kira Bahwa Kamu Itu Akan Apa Bahwa Amalan Itu Baik Bagus Selamat Ikhlas Tapi Ternyata Semuanya Itu Ditolak Oleh Allah Betapa Banyaknya Dugaan Yang Kita Miliki Terhadap Amal Kita Lalu Kita Menduganya Ini Amal Baik Amal Bagus Amal Yang Dianggap Amal Soleh Tapi Ternyata Mardud Ditolak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dihapus Seluruh Pahala-pahala Dari Amal Baik Tersebut Betapa Menyesalnya Hati Kita Dan Betapa Besarnya Rasa Penyesalan Kita Itu Penyebab Dari Ditolak Amal Kan Kita Sering Bahas Mungkin Karena Gak Ikhlas Mungkin Karena Gak Mutabah Mungkin Karena Ikhlas Mutabah Tapi Kosong Dari Ruh Seperti Salat Seperti Berdoa Berdikir Baca Al-Quran Ikhlas Mutabah Tapi Ngelamun Ketika Salatnya Itu Tidak Ada Nilai Kehusuan Ingatnya Kepada Urusan Dunia Tidak Ada Yang Waktu Yang Digunakan Untuk Mengingat Allah Di Dalam Salat Kejualan Sedikit Dan Itulah Karakter Orang-orang Munafiq Semuanya Orang-orang Munafiq Itu Tidak Menipu Allah Dan Allah Akan Balas Tipuan Mereka Bila Mereka Berdiri Untuk Salat Mereka Berdiri Secara Malas Kenapa Yuro Unanas Karena Mereka Salatnya Hanya Ingin Dilihat Oleh Manusia Kok Oleh Amma Man Man Utia Kitab Bahu Bi Amini Hadapun Orang Yang Menerima Kitab Catatan Amal Dengan Tangan Kanannya Dia Mengetahui Bahwa Dia Termasuk Ahli Surga Dia Akan Berkata Kepada Orang-orang Sekitarnya Baca Buku Catatan Amal Setelah Oleh Allah Diizinkan Untuk Itu Jangankan Di akhirat Nanti Kita Bangga Dengan Amal Dengan Apa Namanya Catatan Amal Baik Diperlihatkan Ke Orang-orang Di Dunia Ini Juga Kalau Ketika Kita Dibagi Rapot Ketika Sekolah Kalau Disunda Istilahnya Samen Samen Momen Ketika Dibagi Rapot Biasanya Momen Dibagi Rapot Bebas Biasanya Pakai Seragam Pakai Baju Yang Bagus Bekal Makanan Botram Bareng Kemudian Saling Menukar Apa Namanya Lauk Pauk Di Subang Dulu Lauk Pauk Yang Biasanya Makannya Sama Ikan Asin Saat Itu Spesial Pakai Telur Beli Gepuk Sakret Sumpah Spesial Untuk Untuk Itu Saling Tuk Nah Ketika Dibagi Rapot Isi Rapot Kita Bagus Ranking Satu Nilainya Itu 8 9 Ada Yang 10 8 Jarang 9 9 9 9 Bangga Kita Diperlihatkan Ke Teman Teman Lihat Rapot Saya Ada Orang Tua Teman Kamu Sudah Dibagi Sudah Tulu Dia Bagus Dipuji Itu Baru Di Dunia Kebahagiaannya Sebenarnya Sementara Dan Tidak Seberapa Ada Pun Di Akhirat Kebahagiaannya Real Nyata Dan Hakiki Serta Abadi Gimana Tidak Bahagia Tidak Tidak Bangga Lalu Fayaqulu Ha'u Muqra'u Kitabiyah Ha'u Muqra'u Kitabiyah Lihat Baca Baca Ini Ada Beberapa Kondisi Atau Beberapa Jenis Orang Fa'idha Kana Rajul Raksan Fil Khair Yadu Ilayh Wa Yakmuru Bihi Wa Yakthuru Tabahu Alayhi Duh Nabi Ismihi Wa Ism Abai Fata 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 hadis say'atuka waqad ghafartu laka fayafrahu inda dhalika farhan shadida thumma yuqallibu kitabahu fayakarahu hasanatihi falayazdadu illa farhan idha balagu akhir alkitab wajada fi hadis hasanatuka qad du'ifat lak fayabid wajhuhu wa yuqtabitajin fayudawu ala raksihi wa yuksahullatin ada pun kalau seseorang itu menjadi tokoh kebaikan perintis kebaikan dia suka mengajak orang lain kepada kebaikan memerintahkan orang lain kepada kebaikan menyampaikan, mengajarkan, mendakwakan kebaikan sampai pengikutnya banyak maka dia akan dipanggil dengan namanya dengan nama bapaknya lalu dia maju ke depan setelah maju dikeluarkan bagi dia buku catatan warna putih dengan tulisan warna putih juga di bagian dalamnya ada catatan-catatan keburukan dosa-dosa dia walaupun dia ahli kebaikan namanya orang kan pastilah ada salahnya pastilah ada kelirunya pastilah ada dosa dan maksiatnya tidak ada manusia yang maksum kecuali nabi salallahu alaihi wassalam nah ini orang walaupun soleh mengajarkan, mengajak manusia kepada kebaikan dan pengikutnya banyak dosanya ada dan tertulis jadi di satu lembaran bagian dalam ada tulisan catatan dosa dan kesalahan tapi dibaliknya ada catatan kebaikan dimulailah dibuka catatan yang buruk dari kitab orang tersebut dia membaca oh ternyata saya melakukan dosa ini maksiat ini kekeliruan ini kesalahan ini dia pun takut berubahlah wajahnya menjadi pucat merah tapi ketika sampai di akhir catatan keburukan itu dikatakan hadisayatuka inilah daftar kesalahanmu sudah takut itu tapi apa kata Allah qad gafartulaka tapi aku sudah ampuni semua kesalahanmu tersebut tidak akan dihukum fayafrahu inda dhalika farhan syadida ketika itu dia merasakan kebahagiaan yang amat sangat thumma yuqallibu kitabahu lalu catatannya itu dibalik dibaliknya ada apa catatan kebaikan fayakrauh hasanatihi lalu dia membaca seluruh amal baik amal sholah yang dia pernah lakukan tercatat itu falayazdadu illa farhan tidak ada tidaklah bertambah dari diri dia kecuali tambah seneng tambah bahagia tadi sudah bahagia karena dosa-dosanya yang sudah dikemukakan dihapus diampuni sudah bahagia itu tidak diadab ditambah dengan catatan amal baiknya yang sangat banyak dia tambah bahagia sampai di akhir dari catatan amal baiknya dikatakan hadhi hasanatuka ini adalah daftar catatan kebaikan sudah bahagia di sana banyak terus apa kata Allah maka balasan bagi kebaikan itu dilipat gandakan minimal sepuluh kali lipat itu minimal bisa lebih siapa yang datang dengan bahwa satu kebaikan akan lipat gandakan sepuluh kali lipat maka terang benderanglah putihlah atau bersinarlah wajahnya lalu dia diberikan mahkota yang diletakkan di atas kepalanya diberikan pakaian perhiasan dan dihiasi semua persendian dari tubuhnya lalu membesarlah tubuhnya sampai enam puluh hasta seukuran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam badannya yang sekarang ini hanya dua meter kurang paling seratus tujuh puluh meter gitu eh seratus setuuh puluh senti sekarang saya seratus tujuh puluh ibu-ibu memparah rendah paling seratus enam puluh seratus lima puluh gitu ya ada yang seratus lima puluh gitu tapi nanti begitu sudah dihisap dengan hisap yang bagus diberikan mahkota dipakaian perhiasan semuanya tiba-tiba menggede sebesar ukuran Nabiullah Adam ketika awal diciptakan setinggi enam puluh hasta gede banget enam puluh hasta itu hampir tiga puluh meter itu tingginya sekitar dua puluh delapan meteran gitu lah ya tingginya itu setelah itu dikatakan kepada orang itu intolik intolik ila ashabika fabashir hum wah akhbir hum anna likuli insan minhum mitla hadha sekarang kamu pergi temui itu kawan-kawanmu yang soleh kawan-kawan solehmu beritahukan kabar gembira ini kepada mereka informasikan kepada mereka bahwa setiap mereka itu akan diberikan seperti ini fa'ida'adbaro ketika dia pergi dia berkata ha'u mukra'u kitabiyah inni zonantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi isyat irradiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu wasyrabu haniyam bima aslaftum fil ayyam il khaliyah ketika orang itu datang menemui kawan-kawannya yang belum dihisab tapi kawan-kawan yang soleh-soleh ini dia berkata mari baca di kitab catatan amal saya inni zonantu anni mulaqin hisabiyah sebab dulu ketika di dunia aku yakin bahwa aku akan menemui hisab semua amalku akan dihisab ketika di dunia ini yakin akan dihisab kan hati-hati ya semua yang kita lakukan ucapkan itu dicatat dihisab dan dibalas makanya hati-hati inni zonantu anni mulaqin hisab fahuwa fi'isyat irradiyah maka dia akan beradlam kehidupan yang senang bahagia rido fi jannatin aliyah di surga yang tinggi kutufu hadaniah buah-buahan di surga itu tidak harus manjat tidak harus dilempar tidak harus di apa di ajul sama gantar sama alatnya enggak itu mudah untuk dipetik kutufu hadaniah ya dan itu akan mendekat lalu dia berkata kepada sahabatnya hal ta'rifunani apakah kalian mengenal aku maka dijawab kamu ini sudah dipenuhi dengan kemuliaan dari Allah kamu ini siapa dijawab datang kepada kalian untuk memberitahukan kepada kalian setiap kalian akan memperoleh seperti yang saya dapatkan ini ke kawan-kawannya yang sama soleh begitu lalu dikatakan makanlah kamu minumlah kamu dengan senang dengan lezat karena amal-amal baik yang telah kamu lakukan di hari-hari yang telah lalu ketika kamu hidup di dunia makan minumnya sekenyangnya seenaknya tanpa khawatir efek buruk kalau di dunia ini kita apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas 50 tahun ke atas di dalam tubuhnya sudah tercimpan banyak kekayaan ada gula ada lemak ada asam urat ada kolesterol ada segala macam mau makan saya mikir ibu-ibu sekarang kan ibu-ibu rata-rata sepuh-sepuhnya yang mudah-mudah juga ada dan mau makan saya mikir makan daging enak ini tapi nanti takut kolesterol naik takut darah naik itunya apa namanya baik kadar gulanya ataupun tensinya aduh jadi yang dimakan apa sayur lagi sayur lagi saya juga harus tawar tidak boleh pakai garam karena takut tensinya naik segala macam itu ya di dunia emang begitu di akhirat enggak enggak harus mikir saya mau makan sambal tapi takut mulas gitu ya takut nas teng panas beteng berakibat menwa nanti mencret wai makanya ditakar kadar sambalnya jangan kepedesan dan jangan kebanyakan kan gitu ya efeknya buruk di akhirat bangga tidak akan ada mencret tidak akan ada mulas tidak akan ada kekenyangan kemerdekaan enggak kemerkaan oleh karena itulah maka disebutkan kulu wasyribuhadiyan bima aslaftum fil ayyamil khali makan minum kalian dengan senang-senang dengan dengan fikiran dan perasaan yang bebas karena tidak akan ada efek buruk ini nasib orang yang menjadi perintis kebenaran penyebar kebenaran sekarang sebaliknya bila ada seseorang yang menjadi perintis keburukan da'i tapi yang mengajak kepada keburukan dia mengajak manusia kepada keburukan memerintahkan manusia kepada keburukan dan banyak pengikutnya dia nanti akan dipanggil dipanggil namanya beserta nama ayahnya lalu dia maju untuk dihisab dikeluarkan buku catatan yang hitam dengan tulisan yang hitam di dalam di dalamnya ada tulisan kebaikan amal baik dia sejahat kan ada amal baiknya tapi dibaliknya ada keburukan lalu dimulai dengan apa dengan amal amal baik kamu pernah melakukan kebaikan waktu di dunia hari ini kebaikannya ini terus disebutkan satu demi satu banyak kan lalu dia baca maka dia menyangka dia akan selamat dari azam ketika sampai di akhir catatan kebaikan selesai sudah habis semua dikatakan hadihi hasanatuka wakad ruddat alaika inilah catatan amal baikmu tapi seluruh amal baik itu telah ditolak dikembalikan kepadamu mungkin karena tidak ikhlas karena riyatnya ahli masyiat kalau melakukan kebaikan bukan karena Allah mungkin karena ingin dapat reward dari manusia baik pujian apresiasi atau agar konditanya baik sehingga dia dimudahkan dalam urusan urusan dunia oleh sesama manusia mungkin saja begitu ditolak maka menghitamlah wajah orang itu cemrut mendung kemudian diliputi oleh kesedihan dan keputus asaan dari kebaikan lalu buku catatannya dibalik apa isinya keburukan dosa maksiat kalau tadi kan kebaikan sekarang dibalik dia membaca seluruh keburukan di sana bertambahlah kesedihan dan ketakutan dia daripada sebelumnya tambah menghitamlah tambah murunglah tambah cemrutlah ekspresi wajahnya ketika selesai seluruh keburukannya dibacakan dikatakan ini daftar keburukanmu dan akan dilipat gandakan maknanya akan dilipat gandakan pahalanya bukan dilipat gandakan ditambah daftar kesalahan enggak Allah itu tidak akan zalim mencatatkan amal buruk yang tidak dia lakukan enggak tapi azabnya yang dilipat gandakan lalu dia pun melihat kepada neraka matanya kedua matanya terbelalak karena takut wajahnya menghitam wajahnya lalu diberikan pakaian dari ter 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 atau ter itu artinya apa logam yang mencair kenapa logam mencair itu karena panas dengan derajat yang sangat tinggi mungkin di atas 500 derajat celsius baru si logam itu mencair atau bahkan 1000 derajat kebayang menderitanya kalau seluruh tubuhnya dibalut oleh ter yang sangat panas lalu dikatakan sekarang kamu pergi temui itu kawan-kawanmu yang seperti kamu yang jahat-jahat yang durhaka-durhaka yang ahli masyad temui mereka beritahukan kepada mereka bahwa mereka pun akan memperoleh apa yang dengan apa yang kamu peroleh sama akan diperlakukan seperti itu lalu dia pun menjerit dia bersuruh harus celaka aku ini sudah berlalu sudah pasti berjalan tidak bisa diulang lagi ini sudah terjadi kematian dan akibat buruk halaka anni sultaniyah telah hancur selah musnah bagiku atau dari diriku kekuasaanku makna dari halaka anni sultaniyah kata ibnu abbas radiyallahu anhumah halakat anni hajjati ahujjati telah hancur hujah hujahku alasanku sudah tidak bisa lagi mempan tidak bisa lagi menyelamatkan aku lalu Allah merintahkan tangkap dia seret dia belenggu dia masukkan dia ke lem neraka jahim lalu rantai dia dengan rantai yang panjang 70 hasta belenggu dia 70 hasta siapa wallahu alam hasan menyatakan bahwa ibnu abbas radiyallahu anhumah menyatakan sabuna dira'an bidira'il malak maksudnya adalah 70 hasta dari hasta malaikat bukan hasta kita kalau hasta kita kan setengah meter juga kurang setengah meter juga kurang kalau hasta kita ini hasta malaikat yang nanti bagaimana hasta malaikat ini akan kita bahas dalam pembahasan bab tentang neraka tentang masalah ini maksudnya adalah masukkan ini besi melalui mulutnya kemudian sampai keluar ke duburnya waliyadubillah atau sebaliknya dari arah duburnya sampai tembus ketengah ke mulutnya atau disebutkan yudkhilu'unukahu fiha thumma yajurubiha masukkan si besi tersebut ke dalam kuduknya ditusukkan kemudian diseret dengan hal itu dan inilah yang akan dialami oleh orang itu kemudian dia berseru kepada kawan-kawannya hal ta'rifun kalian mengenal aku dijawab oleh kawan-kawan kami tidak mengenalmu tapi kami sudah melihat kamu ini dihinakan sekarang kamu ini siapa dijawab aku dan bagi setiap kalian akan mengalami seperti apa yang aku alami inilah nasib orang yang menyuruhkan keburukan mengajarkan mengajak orang lain berbuat buruk dan pengikutnya banyak oleh karena itulah maka orang itu akan mengalami hisab yang amat sangat dahsyat ada pun golongan ketiga orang yang diberikan catatan amal dari balik punggungnya mananya nanti tangan kirinya akan dilepaskan dulu kemudian tangan kirinya ini diulurkan ke belakang lalu menerima kitab catatan amal dari balik punggungnya dengan tangan kirinya berkata mujahid bahwa si wajahnya ini akan dibalikan ke arah tengkuknya jadi ketika dia menerima buku catatan dari sebelah kiri terus di belakang bagaimana bisa membaca maka si wajahnya dibalikan ke arah belakangnya lalu dia membaca kitab catatan amal dalam kondisi demikian coba bayangkan apabila kita termasuk orang-orang yang berbahagia keluar menghadapi para makhluk atau semua manusia dalam keadaan wajah yang ceria dalam penampilan yang sangat sempurna bagus indah catatan kitab kita ada di sebelah tangan kita ya malaikat memanggil kita dihadapan seluruh makhluk hadha fulan bin fulan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada inilah si fulan bin fulan dia mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah dicampur oleh penderitaan sedikitpun selama-lamanya dihadapan seluruh makhluk terbayangkan kalau seseorang itu termasuk ahlus syakawah orang yang menderita orang yang celaka karena amal-amalnya yang buruk wajahnya hitam dia melangkahi barisan makhluk yang ada di depannya kemudian buku catatannya ada di sebelah kiri kemudian apa namanya dijulurkan ke arah belakang punggungnya sambil menyerukan kalimat-kalimat kecelakaan aduh celaka aku aduh bahaya aku menderita aku dan para malaikat kemudian menyeru ini fulan bin fulan dia mengalami penderitaan yang tidak akan tercampuri kebahagiaan sedikitpun berdasarkan hal itulah maka perkataan ini fulan bin fulan menunjukkan bahwa setiap manusia akan dipanggil di akhirat dengan namanya dan menyebut nama bapaknya sehingga dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Darda berkata Rasul s.a.w inna kum tud'auna yawm al-qiyamah bi'asma'ikum wa'asma'i aba'ikum fahsinu asma'akum sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian plus nama-nama bapak-bapak kalian maka baguskanlah nama kalian ketika memberi nama ke anak kasih nama yang bagus karena nanti nama itulah yang akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat ya inilah penjelasan tentang apa tentang dikalungkannya buku catatan amal apa yang terjadi setelah itu maka yang terjadi setelah itu adalah perubahan wajah orang yang bahagia wajahnya sumringah bersinar bercahaya orang yang menderita malah hitam cemberut sedih murung kemudian orang-orang yang berdosa itu mereka tertunduk karena menyesal dan malu yang tak terkira nah tentang bagaimana kondisi dan nasib orang-orang tersebut nanti akan kita jelaskan di bulan yang akan datang untuk sekarang cukup sampai disini saja dulu sudah satu jam waktu yang kita habiskan kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya-jawab dan dipersilakan para pendengar para pemirsa untuk mengajukan tanya-jawab dan tanya-jawab ini akan dipandu oleh Bapak Muzain Zain dan dipersilahkan kepada beliau untuk memandunya wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam silahkan syukur atas penjelasannya dan sangat berwantap bagi kita semua yang menikmati kajian ini terutama kepada ibu-ibu yang ada di majlis taklimah niklas Jati Bening Estet kami silahkan bagi ibu yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz Abu Haidar telpon di nomor 081 maaf 022 8686 2637 sekali lagi bisa bertanya langsung via telpon di nomor 022 8686 2637 majlis taklimah di Jati Bening Estet di Bekasi bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telpon melalui telpon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476 kami angkat terlebih dahulu penelpon yang masuk halo silahkan yang silahkan yang lompon dan masuk waalaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barokalofik barokalofik saya tasli dari Bandung silahkan Pak Tasli Ustaz kalau kalau lagi sholat terkadang ketika membaca surat itu suka lupa Ustaz suka apa? lupa lupa surat ya lupa ketika membacakan surat saya suka lupa dan yang saya tanyakan apakah kalau saya teruskan kemudian di akhir itu harus sejud sejud sahwi atau tidak bisa baik ya Pak Tasli di Bandung barokalofik jadi dalam sholat susih baca fatihah lalu baca surat suka lupa kalau fatihahnya enggak lupa ya kalau fatihah lupa kebangetan baca surat qulhu wallahu ahad allahu samad lupa apa lanjutnya apa harus sujud sahwi? tidak harus sujud sahwi boleh diulang sampai ingat lagi atau boleh diganti dengan surat lain yang diakini ingat atau boleh sampai sana kemudian ruku jadi tidak ada kewajiban sujud sahwi karena tidak ada kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi kesalahannya bukan kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi ada pun kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi adalah apabila meninggalkan wajib sholat disebabkan karena lupa atau karena terlewat ada pun membaca surat yang salah maka tidak harus sujud sahwi teruskan saja seperti biasa Allahu alam silahkan lagi nam syukran atas jawabannya kita kembali mengangkat penelpon yang masuk halo silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz karena mau tanya mengenai bukan hukum merokok ya Ustaz jadi saya tempat tobat dari rokok satu tahun lebih kemudian kalau dari pandangan medis saya pernah ngobrol sama perawat senior katanya kalau udah berokok berat saya 17 tahun merokok Ustaz itu harus pelan-pelan katanya Ustaz jadi tidak tidak bisa langsung ditinggalkan jadi misalkan ditakar sehari misalkan berapa batang begitu nah waktu itu anak sih benar-benar bertobat dan meninggalkan sama sekali Ustaz dari satu tahun tersebut memang kecenderungan kembali lagi tinggi Ustaz sampai sekarang saya kembali lagi merokok cuma saya minta nasihatnya Ustaz kira-kira kalau yang anak rasakan kalau anak merokok itu kan ada nasihat kalau misalkan melakukan maksiat cepat-cepat kembali bertobat jadi setiap anak selesai yang merokok itu selalu kecenderungannya untuk bertobat terus misalkan sholat 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 sunah tawabat terus sholat malam juga tapi kalau misalkan udah tinggalin rokok sholat-sholat sunah itu ditinggalin jadi sholat malamnya ditinggalin sekarang ngerasa hari ini gak ngelakuin maksiat ke Allah jadi anak mohon nasihatnya Ustaz mengenai perihal hal yang anak alam ini ini Ustaz ya sekeran jajakallah khairan ya maafan wa jajakallahu khairan siapa baru sana gak nyebut namanya banyak banyak lupa barokallahu fiqyah bapak yang barusan bertanya sudah diketahui haramnya rokok sesuatu yang sesuatu yang haram itu langsung tinggalkan jangan jangan dengarkan tuh nasihat perawat senior tadi gak boleh langsung tapi harus pelan-pelan lihat para sahabat dahulu mereka pemabuk begitu mabuk itu diharamkan mereka semua berhenti total membuang seluruh minuman keras yang dimilikinya tidak ada efek buruk ya secara kesehatan atau dan seterusnya dan baik-baik saja tidak diberitakan ada efek buruk dari hal itu langsung padahal minuman keras mungkin lebih dahsyat daripada rokok ya termasuk berhenti merokok kalau diakin itu sudah mengetahui keharapan hal itu wajib berhenti total jangan dengarkan nasihat perawat yang tadi ya nah sekarang bagaimana caranya kalau merokok itu ternyata memberi dampak positif dengan merokok jadi rajin ibadah kalau tidak merokok malah jadi berhenti itulah jebakan syaitan laknatullahi alaih karena apa ibadah yang benar yang diterima oleh Allah azwajalla dipastikan harus menghentikan rokok karena rokok itu kejahatannya dahsyat ia fahsyat ia mungkar ia merugikan diri sendiri ia merugikan orang lain rokok itu begitu dan baik fahsyat ataupun mungkar harus terkikis terhilangkan oleh ibadah termasuk sholat shawm dan yang sejenisnya Allah berfirman inna sholat tanha anil fahsyai wal mungkar sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan rokok adalah perbuatan keji dan mungkar nah apabila seseorang sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar itu tanda sholatnya merdud ditolak dan tidak diterima Allah berfirman fawailu lil musullin alladhinahum an sholatihim sahun sholaka itu orang-orang yang sholat itu orang-orang yang lalay an bukan fi tapi an kalau dalam surah al-mu'minun qad aflah al-mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasyun itu fi di dalam sholatnya dia khusus tapi ini an sholatihim sahun bukan fi sholatihim sahun apa makna an disini adalah lalay dari hikmah sholat tujuan sholat tujuan sholat tanah al-fasya wal mungkar harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar sehingga kalau orang seusai sholat masih keji mungkar menunjukkan dia lalay dari tujuan utama sholat maka terkena ayat fawailu lil musullin sholatnya ditolak dan diazab makanya syaitan mengetahui hal ini berupaya agar dia itu tetap di dalam kemaksiatannya ya lalu diberikan apa support ibadah karena saya tahu ibadahnya akan akan ditolak oleh Allah bukti ditolaknya apa bukti ditolaknya ibadahnya sholatnya itu tidak menghilangkan kebiasaan rokok maka terus-menuslam dosa dan masyad termasuk terus-menuslam rokok mengindikasikan ditolaknya ibadah sholat atau ibadah lainnya dari diri orang tersebut karena semua ibadah apapun baik sholat shawum baca al-quran infak dan shodaq semua itu bermuara kepada apa terhentinya dia dari fahsyah dan munkar shawum rasul sallallahu 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 menyatakan siapa orang yang shawumnya itu tidak dibaringin dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia perbuatan bodoh maka Allah tidak butuh terhadap shawum orang seperti itu ditolak ini menunjukkan shawum wajib melahirkan apa kemuliaan akhlaq harus terhenti dari fahsyah dan munkar sholat juga begitu tawheed juga begitu semuanya begitu maka tetap bermaksiat terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan mengindikasikan ibadah dan perbuatan baiknya ditolak oleh Allah sebanyak apapun tahajudnya tiap hari sahumnya umpah sahum daun tetap saja mabuk tetap saja judih tetap saja merokok tetap saja berzina tetap saja malik itu tertolak semua ibadah tadi oleh karena itulah hati-hati dengan jebakan syaitan tersebut kalau umpamanya kalau tidak merokok ternyata susah bangun malam dan seterusnya karena memang syaitan menggodanya oleh karena itulah maka ketika dulu para sahabat menyatakan kok kita susah ya untuk khusuk di dalam sholat berkualitas dalam sholat dalam ibadah orang-orang yahudi dan menyatakan kalau kami mah tidak kami bisa khusuk konsentrasi full di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan apa kata ibn abbas radiyallahu anhumah beliau menyatakan apa yang harus diruntuhkan dihancurkan dari sebuah rumah yang sudah runtuh yahudi dan nasrani ibadahnya juga walaupun ibadahnya kepada Allah meniat mereka tapi cara ibadahnya salah keliru maka jelas ditolak untuk apa digoda oleh syaitan yang kayak begitu malah disupport disupport untuk apa untuk beribadah lebih intensif karena ibadahnya yakin ditolak ada pun kaum muslimin yang apabila ibadahnya benar diterima oleh Allah oleh-oleh syaitan tidak dibiarkan digoda agar ibadahnya hambar agar ibadahnya itu berat malas nah itu godaan kalau seorang muslim mampu menepis semua godaan tersebut itu prestasi yang luar biasa oleh karena itulah maka kalau umpamanya kita berhenti merokok kemudian ternyata susah bangun malam susah untuk ketahuilah ini menunjukkan kita digoda oleh syaitan agar apa agar kita ini tidak melakukan atau meraih dua kebaikan sekaligus ia berhenti merokok ia melakukan ibadah di malam hari maka yang harus kita lakukan bukan kembali merokok agar bisa tahajud enggak yang harus kita lakukan berhentilah rokok dan berjuang untuk tahajud dan untuk sahum untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain ingat masih merokoknya kita mengindikasikan ibadah kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Allahu alam bisawab silakan syukur atas jawabannya dan kita kembali mengangkat satu lagi penelpon yang sudah masuk halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi dengan interaktif ya terkajian tadi ya apa-apa kenapa mau pertanyaan iya silahkan silahkan dari siapa dimana dari Abu Rasir di Ciparai silahkan mau tanya ustaz hukum urunan kurban tapi urunannya sama misalkan untuk 14 orang urunannya sama 3 juta untuk berarti untuk buat sapi tapi panitia itu membelanjakannya beda ustaz harganya itu misalkan ada yang 20 juta ada yang 22 juta gitu dibeliinnya itu gak sama gitu hukumnya gimana ustaz ya taib sudah sudah ya wa jazakallahu hera barakallahu fik Abu Rasya ya di Ciparai taib urunan sapi tidak harus rata masing-masing 30 juta kali 7 berapa eh 3 juta kali 7 21 juta tidak harus begitu ada yang 5 juta ada yang 4 juta ada yang 3 juta lalu terkumpul umat total 26 juta belikan yang 26 juta walaupun tidak rata gak masalah ada Allah tidak akan salah ya memberikan balasan jadi jangan sampai ada ada apa namanya sisirikan kata orang senang eh kamu mah cuma 3 juta saya 5 juta tenang yang pahalanya beda Allah yang akan kasih pahala dan balasannya jangan dihitung perbedaan nilai duniawinya ingat bahwa pahala akan disesuaikan dengan kadar pengorbanan kita walaupun urunan sapi tidak rata ada yang 3 juta ada yang 4 juta ada yang 6 juta malah sendiri pahalanya beda dan pahala itu selain dilihat dari besar kecilnya pengorbanan juga dilihat dari keikhlasan dan yang lain-lainnya gak masalah itu yang pertama tidak harus rata umpamanya ini ada saya kambing ini 3 juta ada lagi kambingnya saya 4 juta ada lagi yang 3,5 juta terkumpul 7 orang memberikan sapi harganya 25 juta gak masalah nanti pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih dan Allah tidak akan salah tidak akan keliru tidak akan diratakan wah ini mah walaupun sama urunannya beda-beda pahalanya sama enggak jadi kalau ibadah kita harus ngitungnya besarnya pengorbanan berbanding lurus dengan besarnya pahala itu saja walaupun berbeda jumlah urunan itu yang pertama kedua terus terang saya juga dan ihwan-ihwan lain selalu menjadi panitia ada yang nitip 3 juta ada yang nitip 4 juta dan susah untuk mencari yang pas sesuai dengan harga umpamanya ini ada 5 juta berapa 5 juta ada yang nitip 5 juta kita tawar ini sudah 5 juta sudah masuk 4 juta aja ya umpamanya pada itu harganya 5 juta kita tawar akhirnya jadi 4,5 gak masalah sisanya ada 500 ribu itu kan untuk dana operasional apakah panitia tidak membutuhkan dana untuk operasional pelaksanaan kurban iya butuh lah harus beli kantong kereseknya harus nyewa parasut untuk terjun parasut maksudnya bukan kita yang terjun untuk apa itu menahan panas gitu ya menyewa apa alas apa namanya terpala 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 sebab gak mungkin di atas tanah atau kotor dagingnya nanti ya kemudian menyewa timbangan timbangannya harus gede timbangan beras rata-rata gak punya upaya nyewa gitu jarang yang ini apa namanya kasih pinjem jarang yang matrim pedagang ada yang bagus begitu ada minimalnya nyewa ya kemudian mungkin konsumsi panitianya beli minuman beli cemilan 10 11 dan seterusnya itu dari mana dananya ya dari kelebihan itu ya nah sekarang umpamanya 14 orang masing-masing 3 juta ya terkumpul 42 juta ada pokoknya 2 sapi boleh gak yang 1 20 juta yang 1 22 juta gak masalah terus pembagian pahalanya gimana bukan urusan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yang yang akan menghitung pahalanya atau umpamanya yang 1 19 juta yang 1 23 juta gak masalah yang penting amanah uang dari jamaah itu seluruhnya tersalurkan untuk kepentingan itu tidak ada yang ditilep kemudian masuk saku gak tapi untuk semua itu ya dan jangan khawatirkan pembagian pahalanya ya yang saya mah dibelikan yang 20 juta kalau yang itu mah dibelikan yang 22 juta jangan risau dengan masalah itu tetap pahalaman di tangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi gak masalah karena panitia seringkali mengalami kesulitan untuk membelikan kambing seharga yang sesuai dengan amanah kadang-kadang ada subsidi silang ya ini umpamanya berapa 5 juta aduh titipannya cuma 4 sengah yang itu berapa ada lagi yang ditip 5 setengah juta yang penting dua-duanya tersalurkan kepada kambing dan dibagikan kepada para mustaik urusan pahala itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala bukan urusan kita ya Allahu alam terakhir ya silahkan oh gitu banyak soalnya ustad pertanyaan yang masuk baik yang terakhir dari pesan singkat barangkali ustad supaya seimbang bismillah ustad apakah anak yang telah bersuami amal ibadahnya di dunia masih bisa menaikkan derajat orang tuanya kelak atau untuk suaminya jazakallahu khairan barakallahu fiqh dari hamba Allah iya wafika barakallah iya walaupun sudah bersuami seorang putri sudah menikah bersuami apa ada kewajiban ke orang tua tetap ada orang tua sudah meninggal tetap ada ada doakan doakan ya apakah doa-doa seorang putri yang sudah bersuami bahkan sudah beranak bahkan sudah bersucu gitu ya doanya sampai gak ke orang tua yang sudah meninggal sampai tetap tidak terhalang oleh status sebagai seorang suami ya cuma jangan sampai melalaikan kewajiban dia sebagai istri kepada suaminya tapi kepada orang tuanya apalagi aspek doa gak perlu izin suami ke emas atau bi izin ya saya mau mendoakan ayah dan ibu saya dalam surat eh gak perlu perung-perung aja ngedoakan sampai gak sampai ada efek ada efek ya kemarin waktu kita membahas masalah surga ada orang yang memperoleh tingkatan surga dari amal yang tidak pernah dia lakukan lalu dia bertanya dari mana saya memperoleh pahala ini dijawab itu istighfar anakmu untuk kamu tanpa disebutkan apakah anaknya itu bujang-lajang atau sudah menikah enggak pokoknya itu anak orang tuanya tetap sampai insyaallah bermanfaat dan berefek positif kepada orang tua yang sudah ada di alam kubur mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu ini insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kitab at-tadkira ini di sebulan yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati